Ex-Gumundur Jakarta, Anies Baswedan tidak memberikan kesempatan wawancara kepada wartawan kala menghadiri acara di kawasan Jakarta Timur, Kamis 15 Agustus 2024. Anies diundang menghadiri acara peresmian Persada PSF Sports Center di Klub Eksekutif Persada Purnawira Halim, Jakarta Timur. Pantauan jurnalis kompas.com di lokasi, Anies datang sekitar pukul setengah sebelas siang. Ia mengenakan kemeja batik merah marun yang dipadukan dengan celana hitam. Setelah mengikuti acara peresmian, Anies tidak memberikan sesi tanya-jawab atau doorstop kepada wartawan yang meliput. Padahal, para wartawan telah menunggu untuk bertemu Anies usai mewawancarai penyelenggara acara. Beberapa wartawan yang mengejar Anies ke mobilnya juga tidak berhasil mendapatkan keterangan apapun, sebab Anies menolak untuk membuka kaca mobil. Adapun, saat ini beredar isu bahwa ada upaya penjegalan Anies maju Pilkada Jakarta 2024. Pasalnya, sejumlah partai politik yang sejak awal menyatakan akan mengusung Anies pada Pilkada Jakarta 2024, memberikan sinyal untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM. PKS yang sebelumnya akan mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta juga belum dapat memastikan melanjutkan dukungannya, atau justru berbalik arah. Alasannya, PKS menganggap Anies sudah melewati batas 40 hari hingga 4 Agustus 2024 untuk mencari dukungan tambahan agar duet Anies Sohibul bisa berlayar. Diketahui, PKS masih kekurangan 4 kursi untuk mengusung pasangan Cagup-Cawagup karena hanya memiliki 18 kursi di DPRD Jakarta. Partai lain, yakni Nasdem dan PKB, yang juga sudah menyatakan akan mengusung Anies, kini menjalin komunikasi dengan parpol-parpol KIM untuk Pilkada Jakarta. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyebut bahwa berdasarkan situasi saat ini, Anies sulit maju pada Pilkada Jakarta 2024. Di sisi lain, kedua DPP bidang perekonomian PDIP, Basuki Cahayapunah mahalies Ahok, mengatakan partainya kemungkinan tidak akan mengusung Anies Baswedan. Padahal, PDIP sebelumnya mempertimbangkan untuk mengusung Anies. PDIP akan mengusung sosok di luar partai jika tidak ada kader yang mumpuni. Namun, Ahok menegaskan, PDIP memiliki banyak kader yang mumpuni dan layak diusung. Pol, kita ini partai kader. Selama ada kader yang terbaik, kita dikira-kira kader PDIP itu banyak banget ini. Tadi yang sebut nama gitu banyak. Saya kira untuk orang luar itu baru bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju. Biasanya itu seperti itu di PDIP. Terima kasih.